Di antara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah salat sunnah witir. Jika beliau SAW musafir, beliau meninggalkan semua salat-salat sunnah kecuali salat witir dan dua rokaat sebelum subuh. Hal ini menunjukkan betapa ditekankannya salat sunnah witir. Salat witir termasuk qiyamun lail. Waktu pelaksanaannya adalah setelah salat isyak hingga datang waktu subuh. Jumlah minimal rokaatnya adalah satu rokaat. Boleh dikerjakan dengan tiga rokaat, lima rokaat hingga sebelas rokaat. Dan hendaknya, salat witir dijadikan sebagai penutup salat malam. Ali RA berkata, salat witir tidaklah wajib seperti salat fardhu. Namun demikian, Rasulullah SAW telah menyunnahkannya. Beliau SAW bersabda, Sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir. Maka lakukanlah salat witir, wahai ahli Quran. Hadith Riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi Marilah kita telah dani sunnah Rasulullah SAW ini. Dan jangan sampai kita tinggalkan salat mitir. Baik pada bulan Ramadan, ataupun di luar Ramadan. Terima kasih telah menonton!